kundang sang sapa mengingatkan switzerland iya kan betul tak ya ya betul bener juga ya penghasil susu susu itu suka saya itu suka sekali susu sapi susu lembu sapi Oh susunya siapa kok mencurigakan ya hahaha susu sapi dulu susu sapi kirain susu apa aduh kamu tuh kalau bilang yang jelas dong Hai Halo re Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi ada saya miss lonjong dan ada saya disini calonjong salam lonjong Iya 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 apa kabar kawan-kawan semoga semua dalam kondisi yang sehat ya Amin 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 Ya Rabbal Alamin ya siap siap ih ih cak kamu lihat apa sih kok serius banget Iya ini aku cari tempat rekomendasi yang sejuk yang sesuai dengan keluarga ya ya tempat-tempat sejuk itulah Oh tempat sejuk eh ngomong-ngomong tempat sejuk ya saya tuh ada rekomendasi loh rekomendasi jadi tempat-tempat sejuk tuh yang cocok baca lonjong tuh Oh cak lonjong kan sukanya itu kayak daerah pegunungan ya Oh iya saya itu sangat suka dengan pegunungan gunung-gunung tuh saya suka ya gunung ya kalau gunung kembar itu nah kembar saya suka itu gimana itu kembar itu gimana ya tempat tepatnya ada di Amerika seperti di Mount Everest kembar ya kalau saya memang suka pegunungan beda misalkan suka apa itu pantai bermain air pantai ketemu ubur-ubur kan suka kalau aku kurang begitu suka karena kan panas di pantai itu memang tapi kan ada angin spoi-spoi iya sih cuman aku kurang kurang suka sih kalau kalau pantai ya kalau diajak sih mau tapi kurang begitu suka soalnya panas ya panas lebih suka pegunungan lebih hitam atau gimana nah takut-takut hitam juga bisa gitu loh panggil tuh kalau di pantai tuh kadangkan ket banyak-banyak masalah itu iya juga sih boleh-boleh yang seksi ya boleh-boleh oke terus untuk 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 pegunungan ini aku jadi teringat kebetulan kemarin itu ada salah satu kawan kita Iya dari Malaysia juga merekomendasikan kemudian pegunungan yang sejuk atau tempat-tempat yang sejuk di Malaysia ya kesukaan saya nah ini dia kawan kita yang request ya ya kita lihat ya siapa ya khusus tempat yang sejuk ya khusus tempat yang sejuk ya oke sebelum kita mulai oh iya reaksi videonya sekedar mengingatkan buat teman-teman yang beragama Islam jangan lupa salah dulu ya betul jadi buat kawan-kawan yang belum shalat ya jangan lupa shalat dulu langsung aja kita mulai ya video ini seperti apa dan video ini kita kutip dari fakta ohsem fakta ohsem ohsem ya tempat paling sejuk di Malaysia ya oke jadi tanya-tanya ya seperti apa tempatnya tanpa membuang masa ya ayo kita lihat aja ya oke oke selamat datang ke fakta ohsem sebelum yang kita teruskan sila subscribe and like this video ya jangan lupa di subscribe ya subscribe ya 10 tempat paling sejuk di Malaysia Oke 10 Gunung Kinabalu Oh ini kenapa lu tahu yang 13.435 kaki Gunung Kinabalu merupakan gunung tertinggi di Malaysia dan kemuncak ketiga tertinggi di Asia Tenggara mendaki Gunung Kinabalu juga adalah aktiviti yang sangat mencabar dan memerlukan ketahanan mental dan fizikal yang tinggi Gunung Kinabalu yang terletak di Sabah Malaysia merupakan puncak tertinggi di Malaysia dan puncak tertinggi di Asia Tenggara yang ketinggiannya mencecah 4095 meter dari aras laut tidak hairanlah ia merupakan tempat sejuk di Malaysia yang menyeronokan dari segi persempadanan geografi Gunung Kinabalu merupakan gunung tertinggi di Asia Tenggara Gunung Kinabalu merupakan lambang kemegahan kepada setiap penduduk yang tinggal di Sabah sesetengah penduduk menganggap Gunung Kinabalu ini merupakan gunung yang dapat memberikan semangat juang dan satu padu kepada rakyat Sabah nah tempatnya ada di Sabah Kinabalu ya padang rumput luas ya oke segar ya betul ini yang saya suka yang kayak gini ya oke kita lanjut-lanjut lagi lanjut lagi ya lanjut 9 Gunung Jerai Kedah Gunung Jerai Kedah dengan suhu diantara 19 hingga 24 darjah Celcius tempat sejuk di Malaysia ini adalah kawasan tarikan pelancong terutama mereka yang ingin bersantai dan menikmati udara daripada kawasan tanah tinggi ini resortnya ini agak istimewa karena kewujudannya terletak di Gunung Jerai Gunung Jerai adalah tempat sejuk di Malaysia yang harus anda sedalawati di sini ia juga merupakan destinasi pelancongan tanah tinggi utama di mana ia telah disenaraikan oleh lembaga penggalakan pelancongan negara sebagai tempat untuk pendakian berhampiran dengan kawasan peranginan ini terdapat tempat-tempat yang mempunyai mitos dan catatan sejarah seperti perigi Toksheh sejadah Toksheh dan batu kapal terdapat denai hutan yang menghubungkan kawasan Gunung Jerai Resort di puncak gunung dan denai menuju ke rekreasi titi hayung di pintu masuk utama pula terletak sebuah muzium perhutanan negeri Kedah yang mempamerkan pelbagai hazanah dan maklumat perhutanan wah ini tempatnya di Gunung Jerai mis ya kabutnya itu sangat tebal sepertinya dingin ya dan ini resort-resortnya banyak ya ya resort dan sepertinya memang dia ini sesuai kalau mengajak keluarga-keluarga ya untuk berlibur ya aku tadi sempat lihat tadi ada nah ini teman bermain-teman bermain ya ada kolam juga kolam renang dan tempatnya juga cukup luas ya ada di Resort Jerai ya atau Gunung bercerai ya di Kedah ya Oke mantap sepertinya Fanta 8 Broga Hill Broga Hill Broga Hill terletak di Broga Semini kira-kira 45 minit dari Kuala Lumpur kebanyakan pengunjung lebih suka datang pada waktu pagi atau petang untuk mengelakkan matahari panas dan juga menikmati pemandangan terbaik tempat sejuk di Malaysia ini Wih Bukit Broga ataupun lebih dikenali sebagai bukit lalang dalam kalangan penduduk tempatan adalah sebuah tarikan alam semula jadi yang terletak hanyalah 10 minit dari Bandar Semenyi di Selangor walaupun berkedudukan di dalam negeri Selangor lokasinya sebenarnya begitu hampir dengan negeri 9 yaitu Pekan Broga untuk pengetahuan anda bukannya memiliki tiga buah puncak yang terletak pada ketinggian berbeza puncak yang pertama terletak 880 kaki daripada titik permulaan dari sini Anda dapat menikmati pemandangan yang mengujakan termasuklah menara kuala lumpur sekiranya cuaca mengizinkan puncak yang seterusnya pula terletak pada ketinggian 1150 kaki dari titik permulaan Anda dapat menikmati pemandangan yang mempesonakan jiwa ketika matahari terbit Anda perlulah memulakan pendakian seawal yang mungkin puncak yang terakhir pula adalah puncak yang ketiga berada pada ketinggian 1312 kaki dari paras laut kawasan tempat sejuk di Malaysia ini boleh jadi sangat sejuk pada waktu pagi dan agak panas pada waktu tengah hari Oke jadi kesimpulannya kalau mau datang ke Bukit apa tadi namanya Brugah Hill jadi kalau pagi ya pagi sekalian bisa lihat matahari terbit betul pagi-pagi sekalian kalau sore-sore sekalian karena kalau siang panas ya soalnya nggak ada pohon-pohonnya iya jadi hanya berupa Bukit ya Bukit tapi sangat sesuai kalau kita mau selfie atau mencari apa namanya view pemandangan matahari terbit ya matahari terbit bagus ya Cek ya anak muda biasanya sesuai ya tempatnya ada di perbatasan antara Selangor dan juga Negeri Sembilan tadi ya itu Oke lanjut Cek siap-siap tujuh Gunung Ledang Johor Gunung Ledang Johor ini tuh ada filmnya ada filmnya jadi memang yang menurut rakyat cerita yang beredar itu memang seperti dikramatkan gitu loh dikramatkan emang kayak mistis gitu betul ada gunung ledang dipercaya sebagai salah satu hutan yang sangat kaya dengan spesies tumbuhan yang suka ditemui di mana-mana tempat di dunia ini terdapat stesen pemancar TV dan radio di kuncak gunung ini dapat anda lihat dengan suhu diantara 19 hingga 24 darjah celcius ia adalah kawasan tarikan pelancong terutama mereka yang ingin bersantai dan menikmati udara daripada kawasan tanah tinggi terdapat banyak aktiviti yang boleh anda lakukan di sekitar kaki gunung di sini juga terletaknya air terjun setiap pelawat perlu melalui kawasan resort yang seluas 30 hektare di kaki gunung bayaran sebanyak RM1 ringgit setiap orang dikenakan bagi proses penyelenggaraan yang kemudahan awam seperti membersihkan tandas dan kawasan perkilahan ia adalah kawasan paling populer yang mana kolam kolam air dilitupi batuan besar menjadikannya kawasan mandi manda dan perkilahan semula jadi yang sangat menarik sayangnya ini admin dari Osem ini hanya menampilkan visual ini ya jadi dia tidak menunjukkan air terjunnya atau mungkin resortnya seperti apa tidak ditunjukkan sayangnya seperti itu ya tapi ingin tahu ya seperti apa ya tempatnya itu kan bagus tapi jelas ini ada filmnya kalau tidak salah itu tajuknya filmnya Putri Gunung Ledang Putri Gunung Ledang boleh next lah ya bolehlah nanti nonton-nonton oke 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 yang semangat dong miss lonceng itu ya semangat dong semangat ini karena kan tempatnya pegunungan pegunungan kesukaan kamu sih aku jadi nggak seberapa semangat kalau coba kalau pantai aku pasti udah semangat mau kan mau sih kalau di gunung itu harus mendaki Cak capek Cak harus mendaki sih kan hanya cukup menikmati pemandangan saja kan bisa bisa ya bisa fresh ya Cak ya 6 bukit larut Taiping Taiping perak ini ya Oh perak ya 250 meter dari parus laut bendera perak eh bener ya iya kan bendera perak di Malaysia ini pula merupakan satu kawasan yang menjadi tumpuan pelancong bukan sahaja dari dalam negara tetapi juga luar negara ia merupakan satu kawasan lembab di Malaysia kerana mempunyai taburan hujan yang tertinggi setiap tahun beberapa pemandangan menarik dapat Anda lihat sepanjang perjalanan menaiki bukit termasuk air terjun keindahan semula jahit yang ada di sini sudah memberi kepuasan kepada Anda tidak ada perkataan yang dapat menggambarkan perasaan ketika melihat keindahan panorama dari menara tinjau di atas bukit larut ini ini baru mantap ya mantap nih kabutnya tebal sudah bisa dipastikan kalau tempat ini pasti sejuk ya sejuk ya 5 Bukit bendera Pinang Bukit bendera ya Bukit bendera terletak di air hitam Pulau Pinang, Malaysia Bukit ini terletak kira-kira 6 km dari pusat bandar Juktaun tempat sejuk di Malaysia ini berketinggian 830 meter dan suhunya lebih sejuk berbanding bandar di bawahnya dengan 3 darjah celsius lebih sejuk berbanding tempat-tempat yang berhampiran dengan pantai pada zaman dahulu bukit bendera ini dibuka oleh penjajah untuk menanam stroberi di kini ia digunakan untuk melihat bandar Juktaun bukit ini juga mempunyai panorama yang mengasihkan dari puncak, para pelancong boleh melihat pemandangan yang menakjubkan ke seluruh pulau bahkan juga ke tanah utama di seberang laut terdapat taman, pondok berzaman lama, restoran dan penginapan terdapat juga sebuah kuil induserta, masjid muslim di puncaknya Bukit pulau Pinang sebenarnya digelar bukit stroberi ataupun stroberi gil karena ia juga merupakan pengeluar stroberi bentuk muka bunyinya dan suhu yang dingin amat sesuai bagi penanaman stroberi pengeluaran stroberi mencapai kemuncaknya dengan mudah melalui taman botanikal air terjun jadi memang sangat cocok ya kalau awalnya sejuk itu menanam stroberi tempatnya juga bagus ya itu tadi cak kayak ada keretanya itu kereta apa ya kira-kira itu sepertinya kereta elektrik ya untuk menuju resort sepertinya atau mungkin fasilitas yang ada di sana coba aku mau tengok check-in kira-kira buka atau tak itu ya kalau sekarang coba cek dulu ya coba cek dulu ya nah ini sepertinya masih belum buka sepertinya masih belum buka tapi coba aku cek tempat lain ya tempat lain? kan mau memetik stroberi mau memetik stroberi iya duitnya ada ya? ada ada di cek cair lonjong oh gitu iya 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 oke 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 lanjut ya lanjut lanjut 4. Bukit Tinggi Pahang Bukit Tinggi Pahang ini Bukit Tinggi Pahang mantap ini sebuah tempat peranginan tanah tinggi yang populer di Malaysia unik lho ini mengenanya unik ya ini mengenanya unik ya namun ada yang lebih menarik menanti pengunjung di puncak bukit tidak ramai tahu bahwa negeri ini menyimpan sebuah rahsia percutian yang indah bernama Bukit Tinggi Bukit Tinggi Bukit Tinggi suasanya ini seperti luar negara luar negara ya luar negara ya di luar negara bangunannya itu seperti luar negara ciri khasnya itu mengatakan apa ya kayak negeri dongeng gitu loh ya meliputi kawasan butan topikal seluas 16 ribu eka Bukit Tinggi merupakan sebuah destinasi percutian sejuk yang terletak hanya 60 minit sahaja masa memandu dari Kuala Lumpur sebagai sebuah tempat sejuk di Malaysia pengalaman bercuti di Bukit Tinggi Pahang adalah suatu yang harus dirasai bersama keluarga khususnya mereka yang gemar bergambar antara beberapa tempat menarik di Bukit Tinggi yang unik boleh dikunjungi adalah perkampungan bertemakan Perancis, Japanese Village, restoran makanan antarabangsa yang menarik dan penginapan yang amat cantik berarti ini seperti di mana ini? apa sih? di mana sih? negara apa sih? seperti Spanyol atau Zuru itu Zuru tahu Zuru? Zuru itu asalnya negara mana? dari Spanyol deh Spanyol ya Elabonte ini kan begini kan ya bangunannya seperti gereja gereja kalau ada loncengnya kan disini kan biasanya itu nah begitu ini kira-kira tempat segini banyaknya ini boleh tak kalau kita tidur disini sepertinya bisa sih bisa sih bisa cuman bangunannya memang dibuat seperti itu bangunan Pransi The Village Pedesaan Pedesaan seperti di luar karet ada apa sih? kastil kastil yang nomor tiga Freser Hill Pahang Pahang lagi Pahang Pahang nah ini Secara umumnya, Bukit Fraser atau Fraser Hill sudah lama menjadi destinasi pilihan buat mereka yang memiliki pengalaman percutian di tempat sejuk di Malaysia tanpa perlu meninggalkan negara. Terletak hanya 2 jam lebih sahaja bagi masa memandu dari ibu kota, Bukit Fraser menampilkan pelbagai tarikan populer dan aktiviti menarik yang bakal menghiburkan Anda sekeluarga. Antara tempat yang perlu Anda lawati di Fraser Hill adalah The Paddock Fraser Hill, Berinterpretive Center, Alen's Water, Air Terjun Jeriau, Hemantrail Fraser Hill, Taman Flora Bukit Fraser, Twin Peak Pine Tree Hill, Taman Rekreasi Bukit Fraser, dan Menara Jam Bukit Fraser. Jam yang terpacat di tengah-tengah pekan Fraser Hill ini seolah-olah menyambut ketibaan Anda. Bergembiralah apabila Anda melihat menara jam ini karena ia bermaksud Anda sudahpun tiba ke destinasi. Tempat sejuk di Malaysia ini wajib untuk Anda bergambar dan selfie. Yang jelas, kalau kita ke tempat-tempat seperti ini, ini harus membawa baju tebal. Soalnya dingin, pasti dingin. Sampai di sana ini pokoknya kita malah jalan-jalan atau siap-siap tidur. Tidur sepertinya dingin ya. Tidur terus ya kan, karena dingin. Jadi males kek, jalan-jalan kan dingin hawanya. Paling enak tidur. Betul, paling enak itu tidur ya. Rugi dong, Kak ke sana. Kunda Sang Sabah. Kundang Sang Sabah. Sabah lagi ya, woi. Mengingatkan Switzerland. Iya kan? Betul tak? Iya, betul. Seperti ini Switzerland ini ya. Benar juga ya. Itu hamparan kayak rumput luas. Iya, ada sapi atau apa nih? Lembu atau sapi. Lembu atau sapi ini. Sapi ya. Desa Ketel, Sabah sendirian berhat yang juga dikenali sebagai desa Ketel, ialah syarikat produk tenusu yang beroperasi di Sabah, Malaysia sejak 2010. Tempat sejuk di Malaysia ini merupakan tempat pengeluar produk hasil tenusu utama di Borneo. Syarikat ini mempunyai ladang tenusu berukuran 199 hektare di Mesilau, Kunda Sang dengan anggaran 60 ribu liter susu segar dihasilkan setiap bulan dan juga fitrot lembu untuk penghasilan daging di Lokawi dan Penampang. Penghasil susu. Susu. Susu itu suka saya itu. Suka. Suka. Suka sekali. Susu. Sampi. Susu lembu. Lembu sapi suka. Susunya. Susu apa? Kok mencurigakan ya? Susu apa sih? Susu sapi dulu. Susu lembu. Kira-kira susu apa? Aduh, kamu tuh kalau bilang yang jelas dong. Aduh, aku akan jadi itu. Ternyata. Ternyata. Ternyata tempat sejuk di Malaysia yang menyeronokan untuk Anda kunjungi. Ia terletak kira-kira 6 km dari Taman Negara Kinabalu dan 12 km dari Pekan Ranau. Tempat sejuk di Malaysia ini juga terkenal dengan pasar sayur yang dibuka 7 hari seminggu. Desa ini sesuai dijadikan tempat peranginan seisi keluarga karena suhunya yang agak sejuk dan nyaman. Jadi sangat sesuai tempatnya ya. Mirip seperti Switzerland ya. Tuh, Switzerland ya. Jadi gak usah jauh-jauh ke Switzerland. Cukup di Sabah aja. Bisa. Sabah pun ada. Kalau maksudnya uangnya kurang, mau liburan ke luar negeri cukup di Sabah aja. Sabah aja, gak usah jauh-jauh. Nanti kalau uangnya udah banyak, bisa tuh ke Switzerland. Betul. Dan juga penghasil susu. Susu, kesukaannya lonjeng. Saya tuh sama susu tuh. Ya makanya nih badannya gemuk nih kan kebanyakan susu nih. Iya, kebanyakan susu. Kalau saya sih gak seberapa suka. Jadi makanya kurus gini ya. Iya, iya, iya. Bisa aja calonceng. Nah, selanjutnya. Selanjutnya apa nih? Lanjut lagi. Satu, Cameron Highlands. Pahak lagi ya. Nama Cameron Highlands diambil bersempena dengan nama Sir William Cameron. Terdapat juga beberapa tempat sejuk di Malaysia yang tiada dalam senarai yaitu Genting Highlands. Untuk keluarga Kuala Lumpur yang tidak sempat bercuti panjang, Genting Highlands boleh menyejukkan kelelahan minda Anda untuk hujung minggu nanti, 50 km sahaja dari bandaraya. Genting Highlands lebih happening untuk Anda luangkan bersama keluarga. Ada pagoda seperti di Cina gitu ya, bangunan pagoda gitu ya, atau menara lah ini ya. Menaiki kereta kabel yang pastinya satu pengalaman menarik buat anak kecil, suasana Genting Highlands yang sejuk secara alami membuatkan rasa meriah membuat buah di dalam diri. Kemeriahannya lebih terasa di Skytropolis Indoor, Tempark, The Void Virtual Experience, Snow World, Replace Believe It or Not Auditorium dan banyak lagi aktiviti menarik yang boleh dilakukan. Genting premium outlet yang menjual barang-barang berjenama dengan harga murah daripada biasa, menjadi terapi terindah bagi kaki shopping. Nah itu sesuai, sesuai dengan Miss Lonjong yang suka shopping itu sesuai sekali. Aduh meskipun kaki capek tapi tetap semangat kalau shopping-shopping ini Miss Lonjong sangat sesuai sekali ya. Tapi biasanya budgetnya yang tidak sesuai guys. Bagi budget jadi Cak Lonjong, males dong. Saya lagi. Eh kan sih, duit kan Cak Lonjong. Kasih dong yang banyak dong. Tidak kok sudah kasih tapi secukupnya. Oh iya ya, kalau banyak-banyak itu juga bener-bener tidak baik. Tidak baik, disambil saya juga tidak punya uang. Gitu lah ya. Batuk Cak. Batuk saya. Tapi dari 10 tempat tadi, mana yang menarik? Menarik ya, menurut Miss Lonjong. Kalau dia ada kesempatan, kita kesana. Bagus-bagus semua sih Cak. Iya, tapi harus milih salah satu dong. Aduh, yang mana ya. Apa yang nomor satu ya bisa sepik-sopik. Oh gitu. Berarti ganti Highland ya. Iya, ganti Highland. Oke. Kalau saya. Yang mana? Kampung Susu tadi itu. Kampung Susu. Seperti di Switzerland ya, di Sabah. Nah, itu. Itu sangat sesuai itu. Kalau punya kan Kak Susu, Miss Island juga suka Sopik. Nah, itu ya. Semoga ada sponsor yang boleh mendanai Miss Lonjong nanti ya. Amin, amin, amin. Ya, Rp. Blarming. Oke. Sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Perkongsian yang dilakukan. Ya, yang dilakukan. Perkongsian dari kawan kita. Jim Nasri tadi. Thank you banget ya. Jim Nasri. Iya, sangat sesuai. Apalagi sekarang boleh rentas negeri. Iya, aduh. Jadi, tidak ada salahnya kalau kawan-kawan. Sudah penat ini. Tidak ada salahnya kalau kawan-kawan datang di salah satu tempat dari 10 tahun. Pegunungan. Kalau yang suka pegunungan ya. Kalau saya suka gunung. Saya itu gunung. Iya, iya. Udah, udah, udah. Suka saya. Oh, nggak begitu deh. Dan, kita harus beritahu dulu. Iya. Kita minta maaf. Bila ada salah kata atau sikap kita ya, dari awal sampai akhir video ini. Betul sekali. Dan, kawan-kawan, jika ada idea menarik atau video yang boleh di reaction untuk next video selanjutnya untuk di channel Miss Lonjong. Miss Lonjong. Boleh terus saja follow Instagram kami. Kami ya. Dan akhirnya, saya Calonjong. Saya Miss Lonjong. Wassalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. I love you Malaysia. I love you Indonesia. Bye-bye. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax